Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, cepat beraktifitas kembali Yang sedang semangatnya sedang tidak bagus, sedang ngedrop Semoga bisa kembali semangat Pokoknya tetap semangat, kuncinya satu Jangan sampai kalian putus asa Oke, itu saja ya, jangan sampai putus asa Karena semua persoalan ada jalan luar Kali ini Bledek mau membahas tentang Tanda-tanda seseorang itu di dalam tubuhnya terdapat Kodam penyembuh Kodam yang bisa membantu seseorang itu menyembuhkan Orang lain Sebelum masuk ke pembahasan yang belum subscribe Langkah baiknya di subscribe dulu Di like, di komen, di share ke teman-teman kalian Jangan lupa tombol loncengnya juga di Dibikan Oke, kita langsung masuk ke pembahasan Di tradisi Jawa atau di ilmu titen Itu ada niteni Tanda-tanda seseorang tersebut Memiliki bakat penyembuh Seseorang tersebut di dalam tubuhnya Ada semacam kodam penyembuh Atau makhluk gaib yang mendampingi Yang tugasnya membantu untuk penyembuhan Atau mengobati orang-orang yang sedang sakit Baik itu sakit secara rohani Sakit secara jasmani Oke Tanda-tandanya apa saja Disimak dari awal sampai akhir Kalau bisa jangan skip ya Biar Tau lah, biar ngerti Jadi seumpamanya siapa tahu Sobat Bedek ada yang memiliki tanda-tanda ini Ya mungkin Sobat Bedek itu ada kemungkinan Bisa menjadi Seseorang yang dapat Membantu penyembuhan orang yang lagi sakit Oke, yang pertama Tanda pertama adalah Seseorang tersebut Itu kuat priatin Kuat dirakat Dalam arti kuat priatin ini Bukan langsung dia harus miskin Tidak Meskipun dia memiliki Apa namanya Orang yang memiliki benda Atau benda ya Atau orang yang Yang nanggap aja Kita masuk orang kaya Namun dia kuat priatin Kuat priatin dia banyak melakukan dirakat Yang semacam puasa 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 muti Puasa ngebleng Puasa Ya sepoknya puasa-puasa sunah Itu dilakoni Bahkan dia juga Kuat dirakat Dirakat dalam artian ya Hampir sama sebenarnya Puasa itu juga termasuk dirakat juga Mungkin Melakoni Apa namanya Smeding Melakoni Setopo Dan macam-macam Sepokoknya Intinya Orang tersebut Itu Kuat priatin Dan kuat dirakatnya Jadi ini tanda pertama ya Terus yang kedua Dia Orang tersebut sering bermimpi Bermimpi Didatangi Orang suci Dalam arti Disini mungkin Orang suci banyak Anu ya Apa namanya Imajinasinya mungkin Berbeda-beda ya Banyak macamnya Mungkin orang suci bagaimana Ada yang laki Ada yang perempuan Ada yang Wujudnya Kakek-kakek Ada yang wujudnya Nenek Atau perempuan cantik Atau mungkin Wujudnya laki-laki muda Dan sebagainya Namun Yang dipastikan Pasti yang bermimpi itu Pasti Mengerti Kalau tersebut adalah Seseorang yang Bisa dianggap orang suci Karena Di dalam mimpinya Pasti dia akan Mendapatkan Atau diberilah ya Oleh orang yang Diimpikan itu Diberi berbagai macam Mungkin benda Pusaka Dan semacamnya Memang kalau Waktu Terbangun dari mimpinya Tidak ada Benda-benda tersebut Itu hanya Semacam simbolik Jadi benda-benda tersebut Itu Berwujudnya Berwujud gaib Itu yang langsung Berada di dalam tubuh Jadi semacamnya Bermimpi Diberi orang suci Itu Sebuah pusaka Nah pusaka itu Memang kalau kita Bangun tidak ada Tapi sudah Menyatu di dalam Kiri kita Apalagi kalau Mimpinya itu Sering itu Berarti Kemungkinan besar Memang Benar Kalian diberi Sesuatu Yaitu Pusaka Pusaka itu Berbentuk Kemampuan kalian Atau Bahkan kalian Jadi bisa Kemampuan spiritual Meningkat Oke yang ketiga Yang ketiga Orang tersebut Pasti peka Terhadap orang lain Peka terhadap orang lain Dalam arti Dia ngerti Kapan orang yang Diajak bicara itu Seneng Atau lagi Susah Atau Lagi Biasa-biasa saja Dalam artian Dia tahu kondisi Karena dia Peka terhadap Orang lainnya Jadi perasaan Orang lainnya Bagaimana itu Dia tahu Karena kepekaannya Jadi Kalau memang Orang tersebut Diajak bicara Tidak Lagi senang hati Dia tahu Dia pasti akan Mengakhiri Kalau Yang dijak bicara itu Senang Dalam artian Menanggapi Dan Dalam hatinya Suka Dia juga tahu Dan dia akan Tetap Melanjutkan Pembicaraan Itu Contohnya semacam Terus Yang Keempat Itu Orangnya Pasti Welas Asih Ini Tetap Masih ada Hubungannya Sama Yang Dia Memang Peka terhadap Perasaan Orang Jadi Orang Yang Peka terhadap Perasaan Orang Itu Biasanya Memang Welas Asih Yang memiliki Kasih sayang Yang besar Karena Ya Didasari Kepekaan Dia terhadap Perasaan Orang lain Berikutnya Yang Kelima Itu Membuat Orang lain Itu Nyaman Jadi Orang ini Membuat Orang lain Nyaman Ini tetap Berhubungan Sama Yang Kepekaan Terhadap Perasaan Orang lain Akhirnya Jadi Orang yang Melas Asih Yang Menayang Makanya Itu Banyak orang Yang Dekat Dengan Dia Itu Merasa Nyaman Merasa Nyaman Disini Dalam Artian Enak Jadi Tidak Ada Perasaan Terancam Jadi Itu Perasaan Nyaman Enak Keduh Semacam Itu Jadi Banyak Orang Yang Suka Mendekati Orang Orang Yang Di Dalam Dirinya Terdapat Kodam Menyembuh Karena Berdekatan Dengan Dia Itu Nyaman Dan Ini Pula Rasa Nyaman Inilah Yang Nanti Menjadi Sesuatu Yang Bisa Menjadi Sebagai Obat Jadi Orang Yang Datang Ke Dia Meskau Tadinya Sakit Setelah Bertemu Dia Merasa Nyaman Dan Sebagainya Dengan Sendirinya Kadang Tanpa Disentuh Tanpa Memberikan Obat Yang Berbentuk Herbal Atau Yang Dimakan Atau Diminum Hanya Bertemu Saja Secara Tidak Langsung Biasanya Penyakit Itu Sudah Mulai Berkurang Jadi Bisa Mulai Sembuh Wablah Alam Karena Memang Kadang Ada Orang Orang Yang Semacam Itu Jadi Kita Sakit Kalau Bertemu Dengan Seseorang Tersebut Penyakit Kita Seakan-akan Sudah Mulai Sembuh Dan Berangsur Sembuh Dan Setelah Diobati Ya Memang Sembuh Memang Kadang Ada Orang-orang Tersebut Itu Diawali Dengan Rasa Nyaman Itu Ya Yang Keenam Orangnya Itu Suka Menyendiri Kalau Berada Di Alam Bebas Jadi Jadi Kalau Di Alam Terbuka Di Alam Bebas Dia Lebih Suka Menyendiri Jadi Supamanya Kalian Berjalan-Jalan Dengan Dia Dia Pasti Kalau Setelah Di Alam Terbuka Alam Bebas Lebih Suka Menyendiri Dalam Hal Ini Karena Ini Ada Hubungannya Dengan Mengisi Energinya Karena Orang-orang Dengan Kodam Penyembuh Ini Kalau Di Alam Bebas Itu Senang Karena Bisa Menyerap Energi Positif Dari Alam Bebas Alam Terbuka Dia Semacam Mengisi Baterainya Mengisi Lagi Kodam Tersebut Jadi Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Laku Prihatin Laku Tirakat Jadi Biasanya Ya Ini Gandeng Geret Orang-orang Tersebut Memang Lebih Suka Di Alam Terbuka Menyendiri Itu Bisa Disebut Nanti Bertapa Atau Bersemedi Ya Semacam Itu Jadi Dari Enam Tanda-tanda Ini Tetap Semuanya Ada Gandeng Geret Ada Benang Merah Jadi Itu Adalah Enam Tanda-tanda Orang Yang Di Dalam Tubuhnya Didampingi Kodam Penyembuh Yang Pertama Diringkas Yang Pertama Dia Kuat Prihatin Dan Kuat Terakat Yang Kedua Dia Sering Bermimpi Bertemu Dengan Seseorang Anggap Hanya Itu Orang Suci Yang Di Dalam Mimpinya Orang Tersebut Memberikan Sesuatu Semacam Pusaka Atau Ilmu Atau Semacamnya Yang Ketiga Orang Tersebut Pekah Terhadap Perasaan Orang Lain Keempat Orang Tersebut Olah Asih Memiliki Kasih Sayang Yang Tinggi Kelima Membuat Orang Lain Menjadi Nyaman Karena Kasih Sayangnya Terus Yang Kenam Kenam Itu Suka Menyendiri Di Alam Terbuka Jadi Ada 6 Inilah Tanda Tanda Dari Orang Yang Memiliki Kodam Penyembuh Ada 6 Oke Semoga Bisa Menjadi Referensi Ilmu Keilmuan Ya Kalian Disini Tidak Harus Percaya Karena Kibdodak Disini Hanya Referensi Dari Kitab-kitab Yang Ada Ini Termasuk Ilmu Titen Para Leluhur Kita Karena Ilmu Titen Itu Juga Didasarkan Pengamatan Pengamatan Terhadap Alam Semesta Ini Pengamatan Terhadap Makhluk Hidup Ini Dan Pengamatan Terhadap Dampak Efek Atau Saling Berkaitan Di Antara Alam Alam Semesta Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kalian Sehat Tetap Semangat